Ya terkait misteri kematian pria di Riosua, kari propam non-aktif Irjen Verdi Sambo. Ini rencananya bakal diperiksa di Baris Krip Polri hari ini. Dan untuk mengetahui situasi terkini di Baris Krip Polri, kita sudah tersambung dengan reporter Nadia Valeri di sana. Valeri, apakah Verdi Sambo sudah tiba di Mabos Polri saat ini? Ya Valeri? Ya saat pagi Irmada juga merasa hari ini penyidik Direkturat Tindak Bidana Umum Baris Krip Polri menjadwalkan pemeriksaan terhadap Kedipropam non-aktif Irjen Paul Verdi Sambo untuk dimintai keterangan sebagai saksi dalam perkara penembakan yang menewaskan Brigadir Novian Shah Yosua Huta Barat ataupun Brigadir J di Rumah Dinas Verdi Sambo, kawasan Durantiga, Jakarta 8, Jumat 8 Juli 2022 lalu. Dalam pemeriksaan hari ini Irmada Jumat Merasa penyidik menjadwalkan Verdi Sambo untuk memintai keterangannya pada pukul 10 pagi di Indonesia Barat namun hingga saat ini yang bersangkutan belum tiba di Baris Krip Polri dan kami masih menunggu kedatangan Kedipropam non-aktif Irjen Paul Verdi Sambo. Hanya pun untuk pemeriksaan dari Verdi Sambo ini dilakukan usai malam hari tadi dalam konferensi pers. Tim khusus Baris Krip Polri telah menetapkan satu orang tersangka dalam perkara penembakan ini yakni merupakan ajudan lain dari Verdi Sambo yakni Barada Richard Eliezer ataupun Barada E dimana dari hasil keluar perkara dan juga pemeriksaan terhadap 42 orang saksi diketahui bahwa Barada E melakukan penembakan tersebut dan terdapat unsur pembunuhan sesuai dengan pasal persangkaan yakni pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Meski sudah menetapkan satu orang tersangka Baras Krip Polri mengatakan akan terus melanjutkan proses penyidikan perkara ini artinya Barada E belum pasti akan menjadi tersangka tugas ataukah nanti akan ada penambahan tersangka baru. Sementara itu nantinya selain memberiksa Verdi Sambo pengidik Baras Krip Polri juga rencananya akan memberiksa istri Verdi Sambo Putri Candrawati untuk diminta keterangan karena pada saat kejadian ada tudinan bahwa Brigadir J sempat melakukan pelecehan seksual dan juga pengancaman sehingga berujung pada adu tembak antara Brigadir Mofian Shah Yusuf Bawarat dan juga Barada E. Namun kapan kepastian dari Putri Candrawati ataupun Putri Sambo akan dipiksa ini belum dapat dikonfirmasi oleh Baras Krip Polri karena kalau keterangan dari Dintit Indom Baras Krip Polri Brigchen Andirian hingga satunya untuk kondisi Putri Candrawati masih belum dapat dilakukan pemeriksaan. Sementara untuk Barada E sudah dilakukan penangkapan dan saat ini juga akan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Terima kasih Nadia Valori melaporkan langsung dari Mabos Polri. Selamat bertugas kembali.